Nah ini jalannya rusak, ini beberapa ya sekitar 15 tahun yang lalu itu jalan ini sudah diaspal teman-teman. Tapi karena ya memang jalannya cukup curam dan ekstrim dan sering dipakai untuk muatan berat, ya kalau yang sini mobil bisa, bisa cuma sampai sungai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kali ini saya akan coba melakukan perjalanan menyusuri jalur-jalur pedesaan di wilayah Kabupaten Orsopo khususnya Kecamatan Leksono. Dan saat ini saya akan start dari kampung, kampung Gindol Desa Pacarmulyo, nanti akan menuju ke Dusun Limbangan Desa Kalimendong, melewati Dusun Pongkok Desa Timbang teman-teman. Seperti apa kondisi jalannya dan bagaimana ya intinya kondisi perjalanannya, simak terus video saya. Kali ini masih jalan-jalan di area pedesaan Monosobo menyusuri jalur-jalur belusukan. Oke, perjalanan akan segera saya mulai dari sekarang. Jalan-jalan di atas perjalanan Monosobo menyusuri jalur-jalur belusukan. Jalan-jalan. Jangan harus kepelan. Anggel malah Pak. Puli bayang. Untuk sana. Bang. Anggel. Terima kasih telah menonton 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 Jalanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalanya Terima kasih telah menonton Jalanya Jalanya Terima kasih telah menonton 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 Gantung ini dari Dusun Pongkok Itu adalah Jembatan Gantung Masih suasana Jalur pedesaan di wilayah Kabupaten Onosofo Lebih tepatnya ini kecamatan Leksono Oke kita lanjut Perjalanan menuju ke arah Limbangan Ayo Pak Nah ini jalannya Rusak Ini beberapa ya sekitar Apa ya 15 tahun yang lalu itu Jalan ini sudah di asfal teman-teman Tapi Karena ya memang jalannya Cukup curam dan ekstrim dan Sering dipakai Untuk muatan berat Kalau yang sini mobil bisa Bisa cuma sampai sungai ini ya Ini langsung Langsung Rusak lagi dan sampai sekarang Belum pernah diperbaiki lagi Selamat pagi ya ini jalan legok jalan legok rusak parah ya inilah kondisi jalan masih di wilayah kecamatan leksono ya ya sebetulnya karena bukan jalan-jalan utama sih jadi memang belum ada perbaikan lagi ini biasanya yang lewat sini kan cuma misal penduduk setempat yang pakai mobil kalau mau muat pasir ataupun muat kayu di dekat sungai temen-temen yang tadi itu namanya Sungai Preng Kali Preng selamat menikmati nah ini sampai di rolak ataupun asfal batu tapi yang sudah agak tertata ini temen-temen dan informasinya ini yang bagian sini mau di asfal ini belum lama tapi cat aja cuma sepanjang 180 meter itu asfalnya oh ya ini kita sudah sampai di asfal ini temen-temen asfal baru asfal 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 Terima kasih.